disini aku pakai 10 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai rawit hijau, 4 siung bawang putih, 1 jeruk nipis, 1 jeruk kunci, asam jawa dan terasi untuk sayurnya wortel, jagung manis dan sawi putih untuk ikannya sudah dibersihkan ya terlebih dahulu kemudian kita lumuri seluruh ikannya dengan jeruk nipis agar bau amisnya hilang setelah dilumuri jeruk nipis kemudian tambahkan garam, lada bubuk dan juga kunyit bubuk boleh juga ya pakai bumbu instan untuk memarinasi ikannya pastikan semua ikannya terlumuri ya agar lebih besar kemudian kita biarkan dulu setelah itu kita goreng bawang putihnya goreng sampai harum dan layu lanjut tambahkan cabainya dan goreng juga sampai harum dan layu jika sudah harum dan layu kemudian langsung kita tiriskan kemudian kita goreng ikannya jangan lupa minyaknya diberi sedikit tepung agar ikannya tidak lengket dan meletup-letup setelah itu cabai yang sudah digoreng tadi kita ulek tambahkan sedikit garam kemudian tambahkan 20 gram gula merah atau sesuai selera lanjut tambahkan asam jawa dan terasinya ikannya jangan lupa dibaling jika sudah matang langsung kita angkat selanjutnya kita siapkan dulu sayurannya disini aku lebih gampang motongnya pakai tangan ya cuman aku sarankan yang lebih aman itu menggunakan talenan nah untuk sawinya sudah disiapkan terlebih dahulu tinggal untuk wortel dan jagung manisnya setelah itu kita serut jagung manisnya seperti ini aja agar mudah dan cepat untuk bumbunya kita pakai 3 siung bawang merah 1 siung bawang putih dan 1 buah cabai merah keriting setelah itu kita tumis bawangnya sampai harum dan layu kemudian kita tambahkan juga cabainya tumis juga sampai harum dan layu kemudian masukkan wortelnya tumis sampai setengah matang jika sudah masukkan jagung manisnya selanjutnya kita masukkan sawi putihnya kemudian tambahkan garam lada bubuk dan kaldu jamur secukupnya kemudian tambahkan sedikit air matang selanjutnya selanjutnya tambahkan sedikit larutan tepung maizena sesuai selera ya bun jika tidak suka boleh di skip aduk hingga merata dan jika sudah matang nah maka siap disajikan jangan lupa koreksi rasa nah di bagian terakhir kita lumuri ikannya dengan sambal rujak yang sudah kita ulek tadi ya lumuri ke seluruh bagian ikan agar bumbunya meresap ke seluruhnya selamat menikmati selamat menikmati dan jadi deh masakan siap dihidangkan terima kasih ya yang sudah menonton video ini tunggu video aku selanjutnya ya happy watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati